pas saya disini teman-teman ini trek lurus lepas dari stasiun yang jelas kalau misalnya kereta alisik akan pelan disini tapi kalau misalnya kereta reguler cepat kayak willy sanca kayak gitu akan melintas panjang teman-teman saya coba tadi sempat mau mau hunting di pcs112 tapi terlalu panas terus aja hunting disini aja teman-teman ini trek lurus ini jadi sinyal kalau stasiun gawak sudah ditutup teman-teman kita tunggu kereta mau melintas Oh get alisik kalau untuk bunyi klaksanya teman-teman ini ada rata alisik lepas dari stasiun oke ada kereta lesik di jalur satu stasiun gawak teman-teman lepas stasiun gawak tujuan akhir di Yogyakarta ini saya poisi di berambanan teman-teman di berambanan jembatan berambanan apa jembatan gawak oke lanjut kita tunggu kereta selanjutnya teman-teman ini dari belakang saya ini GPS 112 ditutup perlintasannya dan depan saya stasiun dah mulai menutup palang kereta teman-teman yang bertanda kalau misalnya ini ada kereta ini kalau misalnya dari arah sinyana di jalur selatan berarti di jalur dua akan ada lewat kita lewat teman-teman di belakang saya teman-teman kita tunggu petanya oh peta bias ini peta bias teman-teman kapal 12345 ada peta bias di jalur dua ini dari stasiun pusat kawat tes kelaten ini arah tujuannya di stasiun borosari kemudian di stasiun balapan teman-teman sedikit informasi untuk kereta bias itu digunakan bisa untuk wisata dari Solo menuju Jogja itu itu sekitar tingkatnya Rp40.000 kemudian untuk perjalanan kalau misalnya ke Yogyakarta International Airport itu ya sekitar Rp40.000 untuk pembelian bisa diakses lewat PIA bisa naiknya dari Solo balapan atau Purosari kemudian kalau misalnya setelahnya di stasiun klaten wates dan Yogyakarta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati